Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Kisah Mualaf X Bintang Arsenal yang mendapat hidayah hingga putuskan memeluk agama Islam Kisah Mualaf X Bintang Arsenal yang mendapat hidayah hingga putuskan memeluk agama Islam akan dibahas dalam artikel ini Pesepak bola yang dimaksud itu adalah Emmanuel Adebayor Ya, Adebayor merupakan salah satu mantan penggawa Arsenal Ia diboyong dari AS Monaco pada 2006 Dalam perjalanan karirnya, Adebayor juga sempat bermain untuk beberapa tim Pria asal Togo itu sempat bermain untuk Manchester City, Tottenham Hotspur dan Real Madrid Dalam perjalanan karirnya bersama Arsenal, 2006 hingga 2009, ia sudah bermain sebanyak 142 kali Adebayor juga mencetak 62 gol dan 19 asis bersama The Gunners, julukan Arsenal Meski lama membela Arsenal, ia sempat dikenal dengan salah satu selebrasi yang kontroversial Itu terjadi ketika ia membela Manchester City Saat itu, Adebayor berhasil mencetak gol ke gawang The Gunners Alih-alih menghormati fans Arsenal, ia malah melakukan selebrasi tepat di depan supporter The Gunners Terlepas dari itu, Adebayor punya perjalanan spiritual yang menarik untuk dibahas Salah satunya ketika ia memutuskan untuk hijrah memeluk agama Islam Adebayor memutuskan diri untuk jadi seorang Muslim pada 2015 silam Alasannya, ia memiliki masalah dengan keluarganya Namun masalah itu seperti sebuah hidayah bagi Adebayor Dirinya mantap memeluk agama Islam dan merasakan ketenangan yang luar biasa Bahkan, setelah menjadi seorang Muslim Adebayor diketahui rajin melaksanakan ibadah sholat lima waktu Kini pria 39 tahun itu pun sudah memutuskan pensiun sebagai pesepak bola Kali terakhir Adebayor bermain untuk ASMASI FC, salah satu klub asal Togo Setelah gantung sepatu, Adebayor diketahui banyak melakukan aksi sosial di negara asalnya Demikian kisah Mualaf X Bintang Arsenal yang mendapat hidayah hingga putuskan memeluk agama Islam Itulah tadi kisah Mualaf dari mantan pesepak bola Emmanuel Adebayor Dapat hidayah setelah banyak memiliki masalah dengan keluarganya Semoga dapat menambah ilmu serta iman kita Amin Allahualambisawaf Assalamualaikum